Halo, ko-frens. Di sini kita ada soal untuk menghitung bangun berikut ini ya. Yuk, kita cermati dan kerjakan bersama-sama, ko-frens. Pasti mudah. Nah, jika kita lihat, bangun ini merupakan gabungan dari dua bangun balok ya, ko-frens. Bisa kita lihat, yang bagian bawah bisa kita namai dengan balok A, dan yang bagian atas ini bisa kita namai dengan balok B. Wah, berarti untuk mencari volume balok, kita harus ingat rumusnya nih. Masih ingat kan? Rumus volume balok adalah panjang, dikali lebar, dikalikan tinggi. Panjang kita simpulkan P, lebar dengan L, dan tinggi dengan T ya, ko-frens. Kalau begitu, sekarang kita akan cari nih, volume dari balok A terlebih dahulu. Kita lihat ukurannya. Berarti untuk balok A, panjang A-nya, yaitu adalah 15 cm. Kita simpulkan dengan PA ya. Kemudian, lebar dari balok A atau LB kita simpulkan adalah 12 cm. Sedangkan, untuk tinggi dari A, balok A ini kita simpulkan dengan TA, yaitu 10 cm, nih, ko-frens. Sehingga kita bisa tahu volume dari balok A, yaitu adalah PA x LA x TA. Dengan kata lain, PA-nya 15 x 12 x 10 ya. 15 x 12 berarti kita kalikan terlebih dahulu, karena ini perkalian semua. Berarti otomatis dari kiri ke kanan. Kita peroleh, yaitu adalah 180 ko-frens. Baru kita kalih dengan 10 ya. Untuk perkalian 10, langsung kita tambahkan 0 di belakangnya. Sehingga menjadi 1800. Nah, tentu satuannya adalah cm3. Baik, ko-frens. Kita sudah berhasil menemukan volume dari balok A, nih. Berarti nanti tinggal kita cari volume dari balok B, ya. Nah, ko-frens, karena volume balok A-nya sudah ketemu, yaitu 1800 cm3, sekarang kita akan cari volume dari balok B. Kita lihat ukurannya, ya, ko-frens. Pertama, di sini bisa kita lihat untuk panjang dari balok B-nya. Nah, di sini kan sama dengan lebar dari balok A-nya, ya. Berarti di sini adalah 12 cm. Berikutnya, untuk lebar dari balok B, berarti hanya dari sini sampai sini, ya, ko-frens. Nah, padahal, kalau utuh dari sini sampai sini, maka adalah 15 cm. Dan dari sini sampai sini saja adalah 5 cm. Maka, untuk lebar dari balok B, tinggal kita kurangi. 15 dikurangi 5, itu adalah 10 cm, ko-frens. Nah, sekarang untuk tinggi dari balok B-nya, nih. 38 cm itu dari atas sampai bawah, ya. Berarti kalau tinggi balok B-nya, iya, tinggal kita kurangi juga. Karena tinggi dari balok A-nya tadi adalah 10, maka tinggi dari balok B-nya tinggal, tinggi keseluruhannya 38, kita kurangi dengan 10. Yaitu kita perolah 28 cm. Wah, ko-frens, untuk ukurannya berarti sudah ketemu semua, nih. Maka sama, kita tinggal masukkan ke rumus volume balok. Berarti untuk balok B adalah B-B kali L-B kali T-B, yaitu 12 kali 10 kali 28. Di sini kita kerjakan dari kiri ke kanan, ya, ko-frens. Berarti 12 kalikan 10 terlebih dahulu, yaitu 120. Kita kalikan 28. Kita dapatkan hasilnya adalah 3360, tentu satuannya cm3. Nah, ko-frens, berarti sudah ketemu, ya, untuk volume dari balok A dan juga dari balok B-nya. Sehingga untuk volume dari bangun ini, ya, tentu tinggal kita jumlah saja. Tetap fokus, ya, ko-frens, tinggal dikit lagi, nih. Sudah hampir ketemu jawabannya. Jadi, untuk volume dari bangun pada soal ini adalah volume dari balok A ditambah dari volume dari balok B, yaitu 1.800 ditambah dengan 3.360, ko-frens. Yaitu kita dapatkan hasilnya 5.160, tentu satuannya cm3. Yee, akhirnya sudah ketemu jawabannya, ya, ko-frens. Dipilihan berarti adalah yang B. Semoga belajar terus, dan sampai jumpa, ko-frens.